halo assalamualaikum jumpa lagi dengan channelnya bunda ani ya teman teman di video kali ini menu bunda ani tumis kerang ini enak banget teman teman cocok dinikmati dengan nasi hangat putih yang ingin tahu bagaimana cara memasaknya dan bahannya apa saja simak video bunda sampai selesai ya teman teman ini bunda ada 200 gram kerang kupas yang sudah bunda cuci bersih ya teman teman dan pastikan gak ada airnya jadi diperas biar airnya hilang ya teman teman terus ini untuk bumbu yang dihaluskan ya teman teman ada tomat bawang putih bawang merah sedikit jahe dan cabai rawit merah terus ini untuk bumbu cemplungnya ya teman teman ini ada satu batang serai pastikan diiris tipis tipis kalau yang gak suka bisa dikeprek ya teman teman ada cabai merah dan hijau besar bawang putih bawang merah lengkuas daun jeruk dan daun salam untuk takaran bumbunya nanti bunda nanti bunda tulis di deskripsi ya teman teman yang suka lebih pedas bisa ditambah cabainya untuk bumbunya bisa diulek manual ataupun di chopper ataupun di blender ya teman teman ini kalau bunda mau bunda blender biar cepat ya teman teman ini semua bunda masukin ya teman teman termasuk tomatnya jadi ini bunda blender dulu sebelum bunda blender bunda tambahkan sedikit garam ya teman teman dan sedikit gula pasir biar nanti waktu di blender gak bau ya teman teman ini ya teman teman bumbunya sudah bunda haluskan sekarang bunda mau lanjut untuk memasaknya ini ya teman teman bunda sudah nyalakan kompor dan telponnya pun juga sudah panas bunda tuang secukupnya minyak goreng pastikan pastikan minyak gorengnya sudah panas ya teman teman bunda masukin untuk bawang merah dan bawang putihnya ya teman teman ini dengan api sedang ya teman teman dan pastikan minyak goreng biar gak bosong ini ditumis sampai kuning atau sampai mateng ya teman teman apinya sedang saja biar gak bosong ini bawang merah dan bawang putihnya sudah matang ya teman teman ini ya teman teman kita tumis bumbu halusnya sampai mateng maaf ya teman 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 bunda kalau masak berisik ini karena sobelnya ini stylish ini bunda masukin untuk bumbu cengklungnya semuanya ya teman teman biar baunya ini tercampur merata ini kita asuk biar mateng ya teman teman biar sedikit mengering baunya serius banget teman teman dan jeruknya mantep ini bumbunya sudah mateng ya teman teman bunda tuang sedikit air ini airnya sedikit aja ya teman teman untuk mematangkan kerangnya kerangnya sudah mateng ya teman bunda tambah kira-kira satu sendok makan saus tiram ya teman teman secukupnya penyedap bunda pakai masako yang gak suka bisa disekit ya teman teman ini bunda aduk biarkan rata lalu bunda masukin untuk kerangnya ya teman teman jadi bunda masukin kerangnya bunda aduk biar merata ya teman 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 wah enak banget teman teman dari baunya aja udah secepat bunda ucapin terima kasih buat teman teman yang sudah mendukung channel bunda selama ini buat yang baru gabung tolong bantuannya untuk di like komen share dan subscribe ya teman teman ini agar video bunda lebih bisa berkembang lagi enak banget teman teman jangan lupa untuk dikas rasa ya teman teman enak banget teman teman ini resepnya bisa dicoba ini kayak sambel ataupun kayak sambel gureng ya teman teman tapi enak nih tapi ini bunda tanpa tekan manis ya kita kasih bawang merah goreng ya teman teman kita buang di piring saji enak banget teman teman kita kasih bawang merah goreng ya teman teman biar cantik Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai ya teman teman tumis kerangnya ini enak banget wajib mencoba teman teman mantap bunda ucapin terima kasih buat teman teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video bunda dari awal hingga akhir semoga resep dari bunda bermanfaat ya teman teman bunda akhiri cukup sampai disini sampai ketemu di video selanjutnya akhiru kalam wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye